Polisi berhasil menyelidiki kasus pembunuhan driver taksi online dan berhasil menangkap dua oknum mahasiswa yang menjadi pelakunya serta satu orang penadah mobil korban. Atas kasus ini, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Tegak-teki hilangnya Riz Dianto, driver taksi online maksim yang dikabarkan hilang sejak 9 April lalu, akhirnya terkuat. Korban ditemukan pada minggu sore di kawasan perkebunan sawit di Jalan Nes, perbatasan antara Kabupaten Muoro Jambi dan Batanghari. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tak bernyawa dan mulai membusuk. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jambi untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad korban ini bermula dari ditangkapnya seorang mahasiswa bernama Agam Santoso oleh tim gabungan Resma Polda Jambi dan Posek Muoro Tabir di desa Sungai Jernih, Kabupaten Tebo pada Sabtu malam. Dari keterangan Agam, didapati bahwa rencana merampok driver maksim itu muncul dari salah satu pelaku lain, yakni Hafif Tramubia, yang juga berstatus sebagai mahasiswa di Jambi. Pelaku Hafif selaku otak perampokan dan eksekutor, kemudian ditangkap pada minggu malam atau setelah jasad korban ditemukan. Saat ditangkap, pelaku tengah bersembunyi di sebuah hotel di Kota Jambi. Karena melawan, ia pun mendapat hadiah timah panas di kedua kakinya oleh petugas kepolisian. Kasus perampokan dan pembunuhan korban bermula saat kedua pelaku berpura-pura memesan taksi online dan meminta diantarkan ke daerah Sungai Duren. Kedua pelaku kemudian melumpuhkan sopir dengan cara menjerat lehernya dengan karet ban, lalu menyeretnya ke kursi belakang. Kemudian korban dieksekusi dengan cara dipukul kepalanya. Kemudian korban mereka buang di kawasan Nes. Usai menghabisi korban, keduanya lalu membawa mobil korban dan menggadaikan mobil korban kepada pelaku berinisial R sebesar 28 juta rupiah. Uang dari hasil menggadai mobil kemudian dibagi dengan besaran 7 juta rupiah untuk pelaku agam dan 21 juta rupiah untuk pelaku avif. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direkskrimu Polda Jambi, Kompestol Andri Anantayudistira, dalam rilis resminya pada Senin petang di Polda Jambi, mengatakan sebelum beraksi, kedua pelaku telah merencanakan aksinya itu di kos mereka di kawasan Talang Banjar. Sementara pelaku R selaku penada, mengetahui bahwa mobil korban merupakan mobil hasil rampokan. Dari hasil identifikasi dokter forensik rumah sakit Bayangkara Jambi, terdapat kesesuaian dari keterangan para pelaku, yaitu adanya luka jerat dan luka di tenggorokan kepala bagian kanan yang retak diduga bekas bukulan benda tumpul. Ada laporan kehilangan seorang yang dilakukan oleh seseorang wanita justri dari perban tanggal 10 April 2024 lalu yang menerangkan bahwa suaminya, nama saudara Riz Yanto, tidak kembali sejak tanggal 9 April 2024. Identitas jenazah yang dikembangkan tanggal 14 sesuai atau identik dengan korban yang dinyatakan hilang pada tanggal 10 April 2024. Kemudian kami mengambil langkah untuk masalahan autopsi, masalahan autopsi untuk melihat bagaimana proses meninggalnya korban ini. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh dokter forensik, terdapat kesesuaian antara keterangan dari para pelaku, yaitu menjerat karena luka jerat dan menggunakan benda tumpul sehingga mengakibatkan tenggorokan kepala bagian kanan retak. Motifnya dia ingin mengambil dan mendapatkan hasil, keuntungan disitu. Ya makanya di awal yang dia pesan secara random ini ya, random dia pesan secara online kemudian datanglah korban. Konstruksinya adalah pembunuhan. Walaupun sudah direncanakan, nanti kami akan berkoordinasi. 8 pasalnya di 338, 365, dan 480. Karena ada 10 orang yang memang sudah merencanakan untuk menerima hasil dari kejahatan. Begitu beratnya dengan ancapan lukuman, sumber hidup atau banyak lama 20 tahun. Saat ini, ketiga pelaku yang terlibat kasus perampokan dan pembunuhan sopir taksi online telah diamankan di sel tahanan Polda Jambi. Berikut barang bukti sejumlah pakaian korban. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 338 dan atau 340 KUH pidana tentang pembunuhan. Dan pasal 480 tentang penadahan dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Halim Adrian, Lina Liska, Jek TV, Laporka. Terima kasih telah menonton!